Kita doakan, semoga kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Alfati Bilar selalu berkah sampai akhir hayat. Bersama SD Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kebanggaan bersama. Bak tak tahu malu, tiba-tiba Ati Kodong chat dan kangen untuk ketemu Lesti Kejora dan ingin bermain kerumahnya, kebaikan hati Lesti dipuja-puji. Ati Kodong tiba-tiba saja memamerkan chat dengan Lesti Kejora. Bahkan ia juga mengunggah video Lesti Kejora yang nampak menyapanya. Padahal sebelumnya Ati Kodong jadi bulan-bulanan netizen negara menyindir Lesti Kejora setelah tak diundang ke pernikahannya dengan Rizky Bilar. Masalahnya, Ati juga sampai menyinyir soal kehamilan Lesti Kejora. Bahkan ia mengunggah foto Lesti Kejora dengan perut besar sebelum pernikahan. Langsung saja pedandut bertubuh tambun itu jadi sasaran kemarahan netizen. Namun setelah lama berlalu ia malah menampakkan kedekatan dengan Lesti Kejora. Bak tak tahu malu, ia memamerkan chat dengan Lesti Kejora dan mengucap rindu. Bahkan Ati juga berkata mau main ke rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lewat IG story, Ati mengunggah chatnya dengan Lesti Kejora. Dalam percakapan singkat itu, Lesti Kejora nampak bertanya soal kehadiran Ati di sebuah acara. Mak, gak jadi dateng, tanya Lesti Kejora santun. Tak diduga, Ati yang punya rencana mau ke Jakarta disambut baik oleh Lesti Kejora, bahkan diundang ke rumahnya. Ia anak sayang, bulan depan aku mau ke Jakarta dan ingin ketemu kamu nak, balas Ati. Ke rumah ya, balas Lesti Kejora lagi. Ia anak, berkah selalu dan sukses selalu, tutup Ati. Tak sampai disitu, ia juga mengunggah video Lesti Kejora yang nampak mengirim pesan. Halo? Ia, sayang banget padan gak bisa dateng. Nanti kapan-kapan kita bikin acara lagi harus bisa pada dateng ya, ujar Lesti Kejora. Nampaknya yang dimaksud adalah jika ada reunian pedandut di Akademi semua peserta harus bisa dateng. Netizen pun langsung mengeruduk kolom komen. Mak, Ati masih malu ama dede untuk ketemuan. Giliran ada acara reunian Mak, Ati pakai alasan untuk reniannya. Giliran gak diundang nyindir-nyindir. Aduh Mak, Ati maunya apa ya? Yang baik emang paling baik. Terbaik dede mah mau dijulitin, dijahatin dia selalu balas dengan kebaikan. Karena diajarkan sejak kecil gak boleh dendam. Ati contohin sifat dede, jangan jadi orang julit, jangan sebentar-sebentar baik, sebentar-sebentar sindir. Dot gak malu apa yang kemarin-kemarin gimana, mudahan sifatmu berubah ta, biar gak dihujat orang lagi. Sabar banget Lesti, dah disindir-sindir pedes ama si kodong, tetep sabar dia, tetep mau nyapa, gua bukan fans Lesti tapi salut sama Lesti. Dikutip dari gridfame.id, tanggal 15 Februari tahun 2022. Di sisi yang lain, Lesti Kejora ungkap alasannya yang mulai ogah dipanggil dede. Selama ini, Lesti Kejora sudah identik dengan nama panggilan dede. Namun belakangan ini, Lesti Kejora mengaku sudah mulai enggan dipanggil dede. Lesti Kejora bahkan juga mulai mengurangi kebiasaan memanggil Rizky Bilar dengan panggilan, kakak. Ternyata istri Rizky Bilar ini khawatir dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan dede di masa depan. Lesti Kejora juga khawatir baby L atau Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar dan adiknya kelak akan kebingungan dengan panggilan dede, kakak, bunda, dan ayah. Dede pingin sedikit-sedikit mengurangi panggilan dede, ujar Lesti Kejora. Dikutip dari suara banten.id, tanggal 15 Februari tahun 2022. Nanti anak dede udah gede panggilnya dede, bukan bunda, sambungnya. Selain itu, Lesti Kejora berharap dapat memberikan asis secara penuh kepada baby L selama 2 tahun ke depan. Anaknya daya tahan tubuhnya biar lebih kuat dan lebih bagus kalau full pakai asis, ujarnya. Akan tetapi, Lesti Kejora mengaku volume asisnya saat ini tidak sebanyak waktu awal melahirkan. Dede Alhamdulillah udah halangan. Jadi, asisnya udah enggak sebanyak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi, aku sedih, sedangkan anaknya teh nyusunya banyak pisan, katanya. Di sisi yang lain, Lesti Kejora tidak mempermasalahkan sikap tegas Rizky Bilar mengalir pada anaknya kelak. Dan hal itu ditanyakan oleh Aurel Hermansyah menanyakan sifat Rizky Bilar yang tidak diinginkan Lesti Kejora menurun pada anaknya, baby L. Sifat enggak bagusnya Bilar yang kamu enggak mau itu turun ke baby L, kata Aurel Hermansyah. Lesti Kejora ternyata menganggap sifat buruk Rizky Bilar dari sudut pandang positif. Satu di antaranya adalah ketegasan Rizky Bilar, Lesti Kejora mengaku tak masalah menurun pada putranya. Karena semuanya diterapkannya positif, pasti akan positif sebenarnya, ujar Lesti Kejora. Misalkan sikap tegasnya, ya bagus dong, optimisnya, tambahnya. Tergantung kalau kita lihatnya marah pasti otomatis marah, tapi kalau kita lihatnya itu sikap yang tegas yaitu positif, tandas Lesti Kejora. Kendati demikian, Lesti Kejora sangat berharap anaknya memiliki sifat yang lebih baik dari Rizky Bilar. Terutama soal kebijaksanaan dan kesabaran, Lesti Kejora ingin putranya punya sifat-sifat tersebut. Cuma dede berharap mudah-mudahan Abang L jauh lebih bijaksana, hatinya lebih sabar lagi, ujar Lesti Kejora. Pokoknya semua yang baik dari papah dan ibunya ada di anaknya, tambahnya. Aurel Hermansyah beranggapan serupa dengan Lesti Kejora terkait sifat-sifat anaknya gelap. Yang buruk kan bisa diperbaiki juga, Ibu Aurel Hermansyah. Dikutip dari tribunjabar.id, tanggal 15 Februari tahun 2022. Bahkan, Rizky Bilar ingin tahu rencana istrinya, Lesti Kejora bagaimana mendidik sang anak setelah dewasa. Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya ingin memasukkan anaknya yang biasa dipanggil dengan baby L, Lest di semua bidang. Semua harus bisa, harus belajar, ujar Lesti Kejora. Rizky Bilar yang mendengar bahwa Lesti ingin memasukkan baby L, Lest di semua bidang pun langsung kaget dan protes. Kasihan dong otaknya sayang. Ya kamu coba kalau digituin, pasti bilangnya lu nyuruh-nyuruh mulu, protes Rizky Bilar. Tanpa mengindahkan protesan sang suami, Lesti Kejora pun tetap pada pendiriannya yang ingin anaknya nanti mengikuti semua les dan kegiatan di luar sekolah. Pedangdut berusia 22 tahun itu ternyata berkaca pada masa lalunya yang tidak merasakan hal serupa. Justru karena dede dulu tidak memanfaatkan waktu dengan baik, belajar, ya sebisa-bisanya, kata Lesti Kejora. Tidak hanya itu, ia pun menambahkan karena dirinya tinggal di kampung dengan kondisi yang terbatas sehingga ia tidak bisa belajar segala hal. Malah dede karena kondisi dulu di kampung, ia sudah belajar seadanya saja, olahraga enggak semua. Dede mungkin bisa nyanyi tapi kekurangan dede enggak bisa main alat musik, tambahnya.